Kekuatan pengusiran, kamu adalah tahanan yang dibuang oleh Tuhan. Sebelum memasuki jalan kuno bintang-bintang, Ye Wu Ji telah memberitahu Ye Chen Feng bahwa ada keberadaan khusus di reruntuhan dewa. Mereka adalah tahanan yang dibuang oleh Tuhan, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Saat itu, Ye Wu Ji dan Shen Yao Tian telah memasuki reruntuhan Tuhan dan bertemu dengan seorang tahanan yang dibuang oleh Tuhan. Jika bukan karena tahanan yang diasingkan oleh Tuhan tidak bisa meninggalkan tanah pembuangan, Ye Wu Ji dan Shen Yao Tian mungkin sudah lama terbunuh. Setelah mengkonfirmasi identitas lelaki tua bertangan satu, Ye Chen Feng memiliki pemikiran yang tak ada habisnya tentang tempat di mana hati Tuhan dapat merasakan. Dia merasa apa yang dikatakan lelaki tua berlengan satu itu mungkin benar. Dia dibuang ke sini oleh Tuhan, dan hal yang dia jaga jelas tidak sederhana. Namun, Ye Chen Feng tidak yakin apakah hal ini adalah kesempatan untuk menjadi dewa. Saya tidak menyangka Anda memiliki pengetahuan seperti itu. Pria tua berlengan satu itu tersenyum, tapi saat ini, wajah lamanya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu artinya memang ada peluang untuk menjadi dewa di sini. Ye Chen Feng dengan sengaja menipu lelaki tua bertangan satu itu agar berbicara. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, kata lelaki tua berlengan satu itu dengan dingin. Orang mati tidak perlu tahu banyak. Saat dia berbicara, lelaki tua berlengan satu, yang kekuatannya terus meningkat, menebas Ye Chen Feng dengan pedang hitamnya. Saat pedang itu menebas, cahaya pedang yang menakutkan berubah menjadi gunung pedang yang tak berujung, secara langsung menghalangi semua ruang yang harus dihindari Ye Chen Feng. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Domein ganda, gabungkan. Menghadapi tawanan Tuhan, Ye Chen Feng tidak berani gegabuh. Dia langsung menggabungkan kekuatan Domein ganda dan menggunakan pedang universal untuk menghadapi serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Ye Chen Feng menggunakan pedang tertinggi dao. Ketika cahaya pedang terjalin dan melesat ke langit dan bertabrakan dengan gunung pedang, ia bergetar hebat. Dalam sekejap mata, cahaya pedang yang dipenuhi universal ki hancur. Dewa tertinggi bel, hancurkan. Pedang ki yang membubung ke langit dihancurkan oleh gunung pedang. Ye Chen Feng segera memanggil lonceng ilahi yang tak tertandingi untuk menabrak gunung pedang. Dia meminjam kekuatan lonceng ilahi yang tak tertandingi untuk mematahkan serangan lelaki tua bertangan satu itu. Teknik Segudang Naga Orang tua berlengan satu itu memegang pedang hitam dan memukul mundur lonceng dewa tertinggi dengan satu tebasan. Dia mulai mengaktifkan seni ilahi tertinggi, memobilisasi kekuatan pengasingan yang melonjak untuk membentuk naga liar yang meraung liar saat meluncurkan serangan fatal terhadap Ye Chen Feng. Sepuluh ribu naga liar yang dikumpulkan oleh lelaki tua bertangan satu dengan kekuatan pengusiran sangatlah menakutkan. Setiap naga liar memiliki kekuatan tempur untuk membunuh dewa virtual puncak. Bahkan dewa virtual tertinggi yang maha kuasa tidak akan mampu menahan serangan gabungan sepuluh ribu naga liar. Bulan matahari kembali ke pedang void. Menghadapi serangan kuat dari lelaki tua bertangan satu, Ye Chen Feng segera memanggil pedang ilahi matahari bulan dan menggunakan serangan terkuat yang dia tahu. Dengan tebasan pedang, matahari dewa menyinari langit dan bulan dewa menggantung tinggi di langit. Kekuatan mengerikan dari matahari dan bulan menghancurkan segalanya, mengotong naga yang mengau menjadi beberapa bagian dan menebas lelaki tua berlengan satu yang ekspresinya sedikit berubah. Pedang ilahi Sun Moon, kamu benar-benar mendapatkan pedang ini. Sebagai tawanan Tuhan, lelaki tua berlengan satu itu tahu betapa menakutkannya pedang ilahi matahari dan bulan. Bahkan dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia tidak berani terkena pedang ilahi matahari bulan dan ingin segera menghindar. Namun, saat dia menghindar, dia menyadari bahwa tiga Ye Chen Feng yang identik tiba-tiba muncul dan menutup ruang di sekitarnya, membatasi gerakannya. Kemudian, Ye Chen Feng dengan paksa menghentikan aliran waktu, tidak memberinya kesempatan untuk menghindari Solar Moon Return to Void Sword. Set. Dalam sekejap mata, Solar Moon Return to Void Sword, yang telah berevolusi menjadi matahari dan bulan, menebas tubuh lelaki tua itu. Kekuatan pedang yang menakutkan menerobos pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang saat darah muncrat dari mulutnya. Setelah melukai lelaki tua bertangan satu itu dengan satu serangan pedang, Ye Chen Feng melanjutkan. Dia dengan cepat mengonsumsi pil jiwa tiruan dan tidak peduli dengan kelelahan tubuhnya. Dia meletus dengan kekuatan terkuatnya dan melemparkan pedang ilahi matahari bulan dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, tiga bayangan cermin melancarkan serangan fatal terhadap lelaki tua berlengan satu yang kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke tanah. Petir Kilatan Pada saat kritis, lelaki tua berlengan satu itu mengeksekusi seni suci tabu yang sangat merusak tubuhnya. Dalam sekejap, kecepatannya meningkat seratus kali lipat. Kekuatan mengerikan itu menghantam salah satu bayangan cermin dan dia menghindari serangan fatal pedang ilahi bulan matahari. Meskipun lelaki tua berlengan satu itu berhasil menghindari pedang ilahi bulan matahari, lelaki tua berlengan satu itu mengeksekusi seni suci tabu dan memperparah luka-lukanya. Wajahnya yang sudah tua menjadi pucat. Ye Chen Feng tidak memberi orang tua itu kesempatan untuk mengatur nafas. Dia melepaskan kekuatan lebih dari satu triliun jin dan mengendalikan dua artefak dewa tertinggi untuk menyerang lelaki tua itu. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit di dalam gua. Keduanya memiliki darah Hong Meng dan kekuatan ilahi di tubuh mereka tidak ada habisnya. Namun, saat pertarungan menjadi lebih intens, tubuh fisik lelaki tua berlengan satu itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ditambah dengan serangan ganas dari tiga artefak dewa kosong, luka pria tua berlengan satu itu terus memburu. Manipulasi peralatan Dao Mengambil kesempatan ketika gerakan lelaki tua berlengan satu itu dibatasi oleh tiga bayangan cermin, Ye Chen Feng memanggil sepuluh artefak dewa kosong dan mengeksekusi manipulasi peralatan Dao. Dia mengaktifkan serangan terkuat dari sepuluh artefak dewa kosong dan menyerang lelaki tua berlengan satu itu. Satu artefak dewa kosong yang besar mungkin tidak menjadi ancaman bagi lelaki tua berlengan satu itu, namun serangan gabungan dari sepuluh artefak dewa kosong yang besar sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan fatal pada lelaki tua berlengan satu itu. Mengusir cermin surgawi Orang tua berlengan satu itu baru saja mengeksekusi teknik rahasia, Lightning Flash, dan dia tidak bisa menggunakannya lagi untuk waktu yang singkat. Dia hanya bisa memobilisasi kekuatan pengusir yang kuat untuk membentuk cermin pengusir surgawi di depannya dan bertahan melawan sepuluh artefak dewa kosong. Serangan terkuat dari sepuluh artefak dewa kosong bahkan bisa menembus sebuah dunia. Cermin surgawi pengusir tidak dapat menahannya sama sekali. Dalam sekejap mata, cermin pengasingan surgawi ditembus oleh empat artefak dewa kekosongan. Sepuluh artefak dewa kekosongan yang tersisa membombardir tubuh lelaki tua berlengan satu itu, menghancurkan pertahanannya dan mengubah tubuhnya menjadi daging dan darah yang berantakan. Pedang ilahi matahari bulan, tebas Ketika lelaki tua satu tangan yang terluka parah itu jatuh ke tanah, Ye Chen Feng memanggil kembali pedang ilahi bulan matahari yang beratnya 5 triliun kilogram. Seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang ilahi matahari bulan dan mewujudkan dao agung tertinggi. Satu pedang menebas kehampaan dan mendarat di tubuh lelaki tua berlengan satu itu, langsung membelah tubuhnya menjadi dua. Kayu ilahi kekacauan prima, makanlah. Orang tua berlengan satu itu tidak mati setelah tubuhnya dibelah oleh pedang ilahi matahari bulan. Tepat ketika dia memulihkan tubuhnya dengan bantuan darah Grand Miss yang kuat, avatar primal chaos pecah dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi primal chaos divine wood yang mengjulang tinggi. Itu menekan tubuh lelaki tua itu dan mulai melahap darah neneknya. Dengan separuh tubuhnya ditekan oleh primal chaos divine wood, lelaki tua itu merasakan bahaya kematian. Dia merobek kekosongan dan melarikan diri ke bagian terdalam gua batu untuk bersembunyi. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Ye Chen Feng memiliki kesempatan untuk menekan tubuh lelaki tua itu, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengikuti lelaki tua itu melewati kehampaan dan tiba di ruang tersembunyi di gua batu. Junior, jika kamu tidak membunuhku, aku bisa memberitahumu cara memasuki tempat ini. Tubuh lelaki tua itu sampai pada dinding batu giyok halus seperti cermin yang mengalir dengan cahaya berkilau. Dia melihat ke arah Ye Chen Feng yang mendekat, yang penuh dengan niat membunuh, dan berkata dengan keras. Tidak dibutuhkan. Ye Chen Feng melirik ke dinding batu giyok misterius dan merasakan roh para dewa bergerak. Dia segera mengetahui bahwa tempat ini adalah peluang terbesar di gua batu. Apalagi dia tidak percaya pada lelaki tua itu, jadi dia langsung menolaknya. Kamu, kamu menolakku, kamu pasti akan menyesal. Orang tua itu dengan lantang berkata, ada peluang untuk menjadi dewa di sini. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda akan menjadi dewa alam semesta ini. Apakah aku bisa menjadi dewa atau tidak, itu bukan urusanmu. Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia dengan dingin berkata, biarkan aku mengirimmu ke akhirat. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memegang pedang ilahi matahari bulan. Matahari ilahi dan bulan ilahi menyelimuti seluruh ruang saat ia melancarkan serangan fatal pada tubuh lelaki tua yang compang camping itu. Pada akhirnya, dia membunuh orang tua itu dan mencuri darah primordialnya. Primal Chaos Divine Wood juga melahap darah nenek di separuh tubuh lelaki tua itu. Itu terbang dan menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng. 2192 Hati Roh Tuhan Setelah mencari beberapa saat, Ye Chen Feng memanggil hati roh dewa dan mencoba menggunakannya untuk membuka dinding batu giok. Hem, tidak ada reaksi. Apa dia berbohong padaku? Ye Chen Feng memanggil hati roh dewa tetapi menyadari bahwa tidak ada hubungan antara dinding batu giok dan hati roh dewa. Namun, berpikir bahwa keserakahan di mata lelaki tua itu tidak palsu, Ye Chen Feng merasa bahwa dia belum menemukan metode yang tepat. Dia duduk bersila di bawah dinding batu giok dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghitung dengan cepat. Dia memperkuat kekuatan jiwanya secara maksimal dan menembus dinding batu giok. Ruang, ruang yang luas. Perlahan, Ye Chen Feng merasakan ruang luas di dalam dinding batu giok. Namun, karena penghalang dinding batu giok, Ye Chen Feng tidak bisa melewati dinding batu giok dan memasuki ruang misterius di dalam dinding batu giok. Aku ingin tahu apakah darah hati roh dewa dapat membuka dinding giok ini. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng membelah hati roh dewa yang perlahan berdetak. Dia memeras sejumlah besar darah emas murni dan menggabungkannya ke dinding batu giok. Tiba-tiba, seluruh permukaan cahaya yang mengalir di dinding giok berfluktuasi dengan hebat. Ye Chen Feng jelas merasakan kekuatan hisap yang mengerikan dari dinding batu giok. Itu menyedot tubuhnya dan hati roh dewa ke dalam dinding batu giok. Tidak lama setelah Ye Chen Feng memasuki dinding batu giok, dua orang muncul di luar dinding batu giok. Kedua orang ini adalah Raja Manusia dan pembunuh dewa. Hem, dia sudah pergi. Tempat ini jelas memiliki aura anak itu. Bagaimana dia bisa menghilang? Melihat sekeliling, tatapan kaisar manusia tertuju pada jadeanulus yang misterius. Istirahatlah untukku. Raja Manusia meraung dan pedang Raja Manusia muncul di tubuhnya. Prinsip pedang tak terkalahkan berevolusi dan berubah menjadi cahaya keemasan yang menebas dinding batu giok. Setelah mengambil pedang Raja Manusia, dinding giok misterius itu tidak bereaksi sama sekali. Ketika cahaya pedang tak terkalahkan yang bisa membelah langit menebas dinding batu giok, itu bahkan tidak meninggalkan bekas. Hem, Raja Manusia mengangkat alisnya dan tampak terkejut. Sepertinya kamu bersembunyi di sini. Merasa dinding giok itu luar biasa, Raja Manusia meningkatkan kekuatan tempurnya hingga maksimal dan menyerang dinding giok dengan pembunuh dewa. Namun, tidak peduli bagaimana kaisar Fana dan Asura menyerang, mereka tidak dapat menembus dinding batu giok. Hal ini membuat mereka berdua semakin khawatir. Rahasia macam apa yang tersembunyi di piringan giok ini? Melihat Jade Anulus yang tak tertembus, kaisar manusia merasa bahwa rahasia yang tersembunyi di dalam Jade Anulus bukanlah masalah kecil. Dia terus menyerang dengan Asura. Hari-hari berlalu. Renhuang dan Asura berusaha sekuat tenaga untuk menyerang selama tiga hari tiga malam, tapi mereka tidak mampu melukai Jade Anulus sama sekali. Lambat laun, bahkan dengan kekuatan Renhuang, mereka merasa kelelahan. Bagaimana ini mungkin, terbuat dari bahan apa Jade Dis ini? Bagaimana bisa begitu kokoh? Renhuang percaya bahwa bahkan Shenhuang tidak akan mampu menahan serangan terus-menerus selama tiga hari tiga malam darinya. Namun Jade Anulus ini mampu menahannya dan tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Ini cukup untuk menunjukkan nilai Jade Anulus ini. Penguasa manusia duduk bersila di bawah piringan batu giok dan melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat ke dalam piringan batu giok. Melalui upaya tanpa henti dari penguasa manusia, jiwanya melewati cakram giok dan menemukan ruang cakram giok. Meskipun jiwanya tidak bisa menembus kedalaman ruang Jade Dis, dia bisa merasakan betapa luasnya ruang itu. Tidak, aku harus menemukan cara untuk masuk. Aku tidak bisa membiarkan Ye Chen Feng mendapatkan kesempatan masuk. Penguasa manusia merasa bahwa Jade Anulus sangat luar biasa. Dia terus memikirkan cara untuk memecahkan Jade Anulus. Namun, dia tidak memiliki hati Tuhan dan tidak bisa memasuki Jade Anulus sama sekali. Dia mencoba segala macam metode tetapi gagal. Tak berdaya, dia hanya bisa terus menyerang dengan Asura, mengandalkan kekuatan kasar. Sangat cepat, lima hari berlalu. Saat penguasa manusia dan Asura merasa lelah dan tidak punya pilihan selain menyerah-menyerang, sosok buram tiba-tiba terbang keluar dari Jade Anulus. Dengan menggunakan kehendak dao yang tak terkalahkan, dia memegang pedang ilahi matahari bulan dan menebas Asura. Kamu Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng tiba-tiba muncul, wajah penguasa manusia dan Asura sedikit berubah. Mereka tidak menyangka Ye Chen Feng akan melancarkan serangan diam-diam pada saat kritis ini. Waktu berhenti. Pada saat kritis ini, Asura memanggil mutiara waktu dan dengan paksa menghentikan waktu. Namun, bagi Ye Chen Feng, time stop bukanlah ancaman sama sekali. Dia seperti sambaran petir yang tidak menyisakan waktu untuk menutup telinga saat dia melesat melintasi time stop dan terbelah menjadi tiga bayangan cermin. Mereka menutup jalan keluar Asura dan menebas Asura. Tidak dapat mengelak, Asura memuntahkan esensi darah ke dalam pedang pembunuh dewa, mengaktifkan serangan terkuat pedang pembunuh dewa. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan pedang ilahi bulan matahari. Namun, kekuatan pedang ilahi matahari bulan jauh lebih kuat daripada pedang pembunuh dewa. Dengan satu tebasan, pedang pembunuh dewa patah. Cahaya pedang yang menakutkan langsung membelah tubuh Asura, membunuhnya. Mengambil. Setelah membunuh Asura, Ye Chen Feng segera mengambil mutiara waktu dan pedang pembunuh dewa yang rusak. Tubuhnya bersinar dan dia menghindari serangan ganas penguasa manusia. Namun, ketiga bayangan cermin itu tidak bisa mengelak dan dihancurkan oleh pedang penguasa manusia. Kamu Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng, yang bisa masuk dan keluar dari Jade Anulus sesuka hati dan membunuh Asura dengan satu tebasan, penguasa manusia mengertakkan giginya karena kebencian. Penguasa manusia, ini waktunya menyelesaikan dendam di antara kita. Ketika penguasa manusia dan Asura menyerang Jade Anulus dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng telah berkultivasi di tepi Jade Anulus, memurnikan darah primordial. Ketika dia menyadari bahwa penguasa manusia dan Asura tidak dapat menghancurkan Jade Anulus dengan kekuatan kasar, sebuah serangan diam-diam terlintas di benaknya. Ketika dia telah sepenuhnya menyempurnakan darah primordial dan meningkatkan tingkat kultifasinya ke puncak alam dewa kekosongan, dia telah mengambil kesempatan untuk membunuh Asura ketika penguasa manusia dan Asura kelelahan. Ye Chen Feng, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengancamku hanya karena aku lelah. Kamu ditakdirkan untuk dikalahkan olehku. Mata penguasa manusia menyipit saat dia melepaskan segel kuat di tubuhnya. Kekuatan mengerikan langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Tidak hanya memulihkan kekuatan sucinya, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Ketika penguasa manusia meminjam kekuatan segel untuk meningkatkan kekuatannya, Jenderal Batu Kekacauan muncul di sampingnya. Dia mengayunkan tinju ilahi tak terkalahkannya dan menyerang Ye Chen Feng. Jenderal Batu Kekacauan yang telah ditundukkan oleh penguasa manusia sangatlah mengerikan. Namun, Ye Chen Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia telah bergabung dengan kekuatan keos Dharma dan kekuatan tempurnya telah mencapai puncak alam dewa kekosongan. Kekuatan fisiknya telah melebihi 1,5 triliun jin. Setelah bertukar pukulan, Jenderal Batu Kekacauan didorong kembali oleh pukulan Ye Chen Feng. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan terus mundur. Puncak alam dewa kekosongan. Merasakan peningkatan tiba-tiba dalam kekuatan tempur Ye Chen Feng, Kaisar Manusia menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia tidak memperlambat serangannya. Dengan pedang Kaisar Manusia di tangannya, dia melancarkan serangan ganas ke Ye Chen Feng, melibatkannya dalam pertempuran sengit. Penguasa Manusia sebenarnya sangat kuat. Ye Chen Feng berpikir bahwa dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh penguasa manusia dan menyingkirkan ancaman besar ini. Namun, setelah pertempuran sengit, Ye Chen Feng menyadari bahwa kekuatan tempur penguasa manusia sangat kuat. Bahkan jika dia meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak, dia tidak bisa menahan serangan ganas penguasa manusia. Weng! Penguasa Manusia menyimpulkan kehendak dao tertinggi ke puncak dan bergabung dengan pedang penguasa manusia. Dalam sekejap, dia menebas 81 kali. Setiap kilatan pedang yang dia tebas dapat membelah langit dan menghancurkan bintang-bintang. Matahari dan bulan ke pedang kekosongan. Dihadapkan dengan 81 sinar pedang tak terkalahkan yang menyapu langit, Ye Chen Feng dengan cepat menyulap matahari ilahi dan bulan ilahi. Dia menggabungkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang ilahi matahari dan bulan dan menebasnya. Oh tidak! Ketika Ye Chen Feng mematahkan serangan penguasa manusia dengan jurus terkuatnya, indranya yang tajam merasakan bahaya dan secara naluriah ingin menghindar. Namun, serangan penguasa manusia terlalu aneh dan kecepatannya luar biasa cepat. Sebelum Ye Chen Feng bisa menghindar, penguasa manusia meluncurkan tiga gerakan mematikan ke arah Ye Chen Feng secara berurutan. Mereka membombardir tubuh Ye Chen Feng dengan ganas, membuatnya terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Kamu Chen Feng, mati! Setelah melukai Ye Chen Feng dengan satu serangan, penguasa manusia mengejar dan melancarkan serangan sengit ke Ye Chen Feng. Kamu ingin membunuhku? Coba lagi di kehidupanmu selanjutnya. Ye Chen Feng yang terluka parah tidak menerima serangan kaisar manusia secara langsung. Dia menekan lukanya dan terbang menuju piringan Giyok dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bawah tatapan marah penguasa manusia, dia membobol cakram Giyok dan menghilang. 2193 Hancur untukku! Saat dia hendak membunuh Ye Chen Feng, kaisar manusia sangat marah. Dia dan jenderal batu kekacauan menyerang dinding batu Giyok dengan ganas. Tapi tidak peduli bagaimana kaisar manusia dan jenderal batu kekacauan menyerang, mereka tidak dapat merusak dinding Giyok sama sekali. Hal ini membuat kaisar manusia mengertakkan Giyok karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ye Chen Feng, jika kamu punya nyali, tetaplah di dalam dan jangan keluar. Selama kamu berani menunjukkan dirimu, aku bersumpah aku akan mengubahmu menjadi abu. Kaisar manusia mengertakkan Giyok dan bersumpah. Dia duduk di luar dinding batu Giyok bersama Khaos Tone General dan mengeluarkan mutiara ilahi seukuran telur yang memancarkan cahaya tujuh warna. Dia mengangkat kepalanya dan menelannya, menyempurnakan mutiara ilahi tujuh warna dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Mutiara ilahi ini adalah kesempatan tak tertandingi yang diperolehnya dari kedalaman rawa hitam setelah membunuh ular raksasa berkepala seribu. Gemuruh. Kaisar manusia berjaga di luar dinding batu Giyok, memurnikan mutiara ilahi tujuh warna dengan sekuat tenaga. Suara yang menggemparkan bumi bergema di langit di atas reruntuhan dewa. Suaranya menyebar jutaan mil dan terdengar di hampir setiap sudut reruntuhan dewa. Melihat dari jauh, di bagian terdalam dari reruntuhan dewa, istana dewa tujuh warna tiba-tiba muncul. Itu menekan langit dan bumi dan menciptakan segala macam fenomena aneh di langit. Apa yang telah terjadi? Kaisar manusia, yang mengasingkan diri di kedalaman gua batu, terbangun oleh getaran yang mengerikan. Dia segera terbang keluar dari gua batu bersama Keostone General untuk menyelidikinya. Itu adalah. Melihat istana dewa tujuh warna yang mengambang di bagian terdalam reruntuhan dewa, mata kaisar manusia berbinar. Ayo pergi ke istana dewa tujuh warna. Meskipun kaisar manusia ingin membunuh Yechenfeng, istana dewa tujuh warna lebih menarik baginya. Dia tidak ragu-ragu dan segera terbang menuju istana dewa tujuh warna bersama Jenderal Batu Kekacauan, ingin memasuki istana dewa sesegera mungkin. Istana dewa tujuh warna, kesimpulanku benar. Kesempatan untuk menjadi dewa telah muncul di reruntuhan dewa kali ini. Gu Kian Kiu, yang mengenakan jubah putih berlumuran darah, bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat istana dewa tujuh warna yang muncul di kedalaman reruntuhan dewa. Leluhur tua, maksudmu ada peluang untuk menjadi dewa di istana dewa tujuh warna? Gu Yi mengangkat alisnya saat dia melihat istana dewa tujuh warna di kejauhan dan berbisik. Penampakan istana ilahi pelangi ini sangat aneh. Ada kemungkinan besar hal ini terjadi di dalam. Gu Kian Kiu mengangguk. Kalau begitu, leluhur tua, haruskah kita pergi ke istana pelangi ilahi untuk mencoba keberuntungan kita? Menjadi dewa adalah impian semua kultifator. Mengetahui bahwa ada peluang untuk menjadi dewa di istana ilahi tujuh warna, Gu Yi, yang selalu acu-ta'acu terhadap ketenaran dan kekayaan, mengungkapkan ekspresi membara. Jangan ikut bersenang-senang. Kiangu Kiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak semua orang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi dewa ilahi. Aku tidak mengira bahwa dewa kosong akan mampu bertahan setelah memasuki istana pelangi. Ini, leluhur, menurutmu siapa yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi dewa? Mendengar kata-kata Gu Kian Kiu, Gu Yi, yang baru saja menerobos ke alam dewa nihiliti lengkap, menghela nafas dalam-dalam. Saya berharap Ye Wu Ji bisa menjadi dewa. Dengan begitu, ras kuno akan bisa mendapatkan hadiah terbesar. Gu Kian Kiu berkata, namun, sesuatu terjadi ketika Ye Wu Ji menjalani 99 hukuman ilahi ekstrim. Mungkin peluang Sen Huang untuk menjadi dewa lebih tinggi. Jika Sen Huang menjadi dewa, apa yang harus kita lakukan? Ras kuno selalu berdiri bersama dengan ras manusia dan menentang ras surgawi. Begitu Sen Huang menjadi dewa, dia akan membawa bencana pada ras kuno. Menyerah, menyerah sepenuhnya. Kiangu Kiu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, alam semesta kita sudah terlalu lama tidak memiliki dewa. Jika dewa muncul, semua ras akan menyerah. Tidak terkecuali ras kuno. Kemunculan Istana Pelangi mengejutkan reruntuhan dewa dan semua orang di sana. Sen Huang, Tian Suan, dan yang lainnya keluar dari pengasingan karena Istana Pelangi. Mereka segera bergegas ke Istana Pelangi, ingin memasukinya secepatnya. Adapun Tian Suan, yang seperti api dan air bersama Sen Huang, dia telah memperoleh kesempatan langka di reruntuhan dewa. Dia menerobos kemacetan dan mencapai alam dewa kosong, mendapatkan kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi dewa ilahi. Apa yang telah terjadi? Ye Wu Ji, yang telah menyempurnakan sumber dewa dan memperbaiki tubuh dewanya, terbangun oleh keributan besar yang disebabkan oleh kemunculan Istana Pelangi. Wu Ji, Istana Pelangi telah muncul di reruntuhan dewa. Banyak orang bergegas ke sana. Dewa kehidupan kembali ke tempat pengasingan Ye Wu Ji dan memberitahukan situasinya. Istana Pelangi, ekspresi Ye Wu Ji sedikit berubah. Kesempatan menjadi dewa telah muncul. Ayo pergi, ayo pergi ke Istana Pelangi. Wu Ji, apakah kamu sudah memperbaiki tubuh dewamu? Sen Yaotian bertanya, sedikit khawatir. Munculnya kesempatan untuk menjadi dewa juga berarti pertarungan terakhir akan segera terjadi. Entah hidup atau mati. Saya pada dasarnya sudah memperbaikinya. Ye Wu Ji berkata dengan suara rendah. Tanpa membuang waktu, dia membawa Sen Yaotian dan dewa kehidupan dan terbang ke Istana Pelangi. Ye Wu Ji dan dua lainnya menanggung tekanan luar angkasa yang menakutkan. Ketika mereka sampai di Istana Pelangi, mereka menemukan ada tujuh tangga surga di Istana Pelangi. Jika mereka ingin memasuki Istana Pelangi, mereka harus melewati tangga surga. Adapun Shen Huang, Ren Huang, dan Tian Suan, yang datang lebih awal, mereka sudah mulai menaiki tangga surga. Setiap kali mereka menaiki tangga surga, mereka akan menarik anomali langit dan bumi yang menakutkan yang membombardir tubuh mereka. Namun, ketiganya telah berkultivasi ke alam dewa kosong. Mereka sangat kuat, menahan anomali langit dan bumi yang semakin kuat. Mereka dengan cepat menaiki tangga surga dan perlahan mendekati Istana Pelangi. Yaotian, Ming Er, tunggu aku di sini. Jika aku gagal bersaing memperebutkan posisi Dewa Ilahi, segera bawa Cheng Feng, Ye Ming, dan yang lainnya dan tinggalkan alam semesta ini. Jangan kembali. Ye Wu Ji menarik nafas dalam-dalam dan memandangi dua wanita yang dicintainya. Dia memeluk mereka dan dengan sungguh-sungguh mengingatkan mereka. Wu Ji, kamu harus berhasil. Kata-kata Ye Wu Ji langsung membuat kedua wanita itu gugup. Sen Yaotian dan Dewa Kehidupan memeluk Ye Wu Ji dengan erat, tidak mau melepaskannya. Mereka takut pelonggaran ini akan berlangsung selamanya. Saya akan. Ye Wu Ji mencium Sen Yaotian dan Dewa Kehidupan dengan dalam. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia terbang ke tangga surga dan melangkah ke tangga surga yang menuju ke Istana Pelangi untuk menantang kekuatan Istana Pelangi. Kesempatan menjadi Dewa harus menjadi milikku. Ketika Ye Wu Ji dan tiga orang lainnya menantang panggung surga, aura kuat muncul di bawah Istana Tujuh Warna. Seorang kultifator di puncak alam Dewa Kekosongan, yang mengenakan jubah linen dan memiliki tubuh keriput, muncul. Dia telah memperoleh peluang besar dari reruntuhan Dewa. Setelah menyempurnakan banyak peluang, kultifator nakal ini telah mencapai puncak alam Dewa Kosong. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam Dewa Kekosongan Ekstrim. Namun, bahkan dengan kekuatan tempurnya yang menakutkan, ketika dia melangkah ke tangga surga, dia tidak dapat menahan tekanan mengerikan dari Istana Pelangi. Di tengah jalan, dia tidak tahan lagi. Tubuhnya meledak karena tekanan Istana Pelangi, berubah menjadi awan darah dan mati di tempat. Kematian seorang kultifator alam Dewa Kosong Puncak saat menaiki tangga surga mengejutkan para maha kuasa lain yang ingin menaiki tangga surga. Itu membuat mereka menyerah pada gagasan menantang tangga surga. Hal ini membuat Shen Yaotian dan Dewa Kehidupan mengkhawatirkan Ye Wu Ji. Wu Ji, kamu harus berhasil. Kamu harus kembali hidup-hidup. Di Shen Yaotian, Dewa Kehidupan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia menatap Ye Wu Ji yang terus-menerus mengobrak abrik tangga surga dan berdoa dalam hatinya. Setelah sekitar tiga hari, Shen Huang terkuat menghancurkan roda surgawi jalan ilahi di ujung tangga surga dan menjadi orang pertama yang memasuki Istana Pelangi. Oh tidak, Shen Huang telah memasuki Istana Pelangi. Melihat Shen Huang adalah orang pertama yang memasuki Istana Pelangi, ekspresi Shen Yaotian dan yang lainnya berubah drastis. Namun, yang maha kuasa dari surga sangat bersemangat. 2.194 Kemana hati Tuhan membawaku? Ye Chen Feng mengikuti hati Tuhan dan terbang dengan cepat di ruang gelap. Setelah terbang dalam waktu yang tidak diketahui, dia melihat jejak lampu hijau di depannya. Di tengah lampu hijau, ada sebuah kolam kecil. Ada daun teratai hijau di kolam, dan seekor katak besar tergeletak di atas daun teratai. Namun katak ini berbeda dengan katak di dunia luar. Ia hanya memiliki satu mata, dan ada pola ungu di punggungnya yang hijau. Sekilas saja, Ye Chen Feng tertarik dengan pola ungu di punggung katak. Dia belum pernah melihat pola misterius seperti itu sebelumnya. Anak yang beruntung, kamu benar-benar mendapatkan hati Tuhan. Aku sedikit iri dengan keberuntunganmu. Saat ini, katak besar yang sedang berbaring malas di atas daun teratai membuka satu-satunya mata dan berbicara dalam bahasa manusia. Anda melihat katak aneh itu, Ye Chen Feng bertanya dengan hati-hati. Aku utusan Tuhan. Katak besar itu berkata dengan keras. Dan hati Tuhan yang kamu dapatkan adalah kunci yang ditinggalkan Tuhan di dunia luar. Hanya orang yang memiliki kunci ini yang bisa masuk ke sini dan mewarisi segala sesuatu tentang Tuhan. Maksudmu, ada peluang untuk menjadi dewa yang tersembunyi di sini? Mata Ye Chen Feng membelalak kaget. Iya, ada peluang untuk menjadi dewa di sini, tapi apakah kamu bisa mendapatkannya pada akhirnya tergantung pada kemampuanmu? Katak besar itu mengangguk. Bagaimana saya bisa mendapat kesempatan menjadi dewa? Ye Chen Feng menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya. Bertaruhlah tiga ronde denganku. Jika kamu bisa menang, aku akan mengirimmu ke makam para dewa. Jika kamu kalah, aku akan memakanmu. Katak besar itu menjulurkan lidahnya yang panjang dan mengjilat wajahnya. Apa yang ingin kamu pertaruhkan denganku? Meskipun Ye Chen Feng merasa bahwa taruhan katak besar itu tidak sederhana, kesempatan untuk menjadi dewa ada di hadapannya. Dia tidak bisa menyerah. Sederhana sekali. Di babak pertama, saya akan bersaing dengan Anda dalam memancing. Di babak kedua, saya akan bersaing dengan Anda dalam kecepatan. Di babak ketiga, saya akan bersaing dengan Anda dalam kekuatan. Selama kamu memenangkan tiga putaran berturut-turut, aku akan mengirimmu ke makam para dewa. Katak berkata, tetapi saya tidak akan memanfaatkanmu. Setiap kali kamu menang melawan saya, saya akan memberi kamu kesempatan. Baiklah, mari kita mulai. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan setuju. Berat, apakah kamu melihat kolam di bawahku? Di sini banyak sekali arwana, dan kami berlomba-lomba menangkap arwana tersebut. Siapapun yang menangkap arwana paling banyak dalam sehari akan menjadi pemenangnya. Ye Chen Feng melirik ke kolam yang agak keruh yang sepertinya berisi dunianya sendiri dan berkata, karena ini adil, bisakah kamu membiarkan aku mencobanya dulu? Tentu, kamu punya satu kesempatan untuk bereksperimen. Katak raksasa itu menganggup dan menyetujui dengan lugas. Hah. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila di samping kolam. Dia menggunakan kehendak dao tertinggi untuk membentuk tali pancing dan kail pancing. Dia meresap ke dalam kolam dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan. Segera, dia menemukan ada ikan besar di kolam. Mereka berkepala naga, berbadan ikan, dan berekor naga. Namun, ikan ini tidak tertarik pada kehendak dao tertinggi Ye Chen Feng. Mereka berenang mengitari kail dan tidak mengambil umpan sama sekali. Luangkan waktumu untuk bereksperimen. Ingatlah untuk menelponku jika kamu sudah siap. Katak raksasa itu membuka mulutnya dan menguap sebelum tertidur lelap lagi. Metode apa yang saya gunakan untuk menangkap arwana ini? Ye Chen Feng terus memikirkan sebuah metode dan mengeluarkan banyak barang berharga untuk digunakan sebagai umpan. Namun, arwana ini sama sekali tidak tertarik dengan umpan Ye Chen Feng. Tak satu pun dari mereka yang mengambil umpan itu. Benar, mata naga leluhur. Mungkin aku bisa menggunakan mata naga leluhur untuk memikat arwana ini. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng tiba-tiba teringat mata naga leluhur yang diberikan dewa naga kepadanya. Dia memaksa dirinya keluar dari tubuhnya dan menaruhnya di kail sebelum tenggelam ke dalam kolam. Merasakan aura mata naga leluhur, arwana pun langsung tertarik dan mengelilingi mata naga leluhur. Akhirnya salah satu arwana tak kuasa menahan godaan mata naga leluhur. Ia membuka mulutnya dan menggigit mata naga leluhur. Doyan. Ketika seekor ikan naga mengambil umpan, Ye Chen Feng segera menggunakan kemauan tertingginya untuk menarik tali pancing dengan paksa. Namun, tubuh ikan naga itu terlalu besar, dan kekuatannya sangat kuat. Ye Chen Feng menghabiskan banyak upaya sebelum dia berhasil menangkap ikan naga. Yin Yin. Arwana tersebut terlempar ke udara dan langsung mengeluarkan oman naga yang memekakkan telinga. Tiba-tiba ia memuntahkan mata naga leluhur. Ia jatuh ke dalam kolam dan menimbulkan percikan besar, membangunkan katak raksasa itu. Bagaimana persiapanmu? Bisakah kita mulai sekarang? Katak raksasa itu membuka satu-satunya mata dan bertanya dengan keras ketika melihat wajah suram Ye Chen Feng. Tunggu sebentar lagi. Alis Ye Chen Feng terjalin erat. Ia tak menyangka tingkat kesulitan menangkap arwana begitu tinggi. Tidak mudah untuk membuat arwana mengambil umpan, namun lebih sulit lagi untuk mendaratkannya. Baiklah-baiklah. Katak raksasa itu berkata dengan sedih, ingatlah untuk menelpon saya jika kamu sudah siap. Huh, ayo kita coba menggunakan roh para dewa. Mari kita lihat apakah ada peluang. Agar berhasil menangkap arwana, selain membuat arwana tersebut mengambil umpan, ia juga harus melumpuhkannya. Setelah merenung sebentar, Ye Chen Feng mengeluarkan roh para dewa yang disegel dengan segel yang kuat. Dia lalu mengeluarkan cambuk panjang alat dewa kekosongan dan melilitkannya pada roh para dewa. Dia kemudian perlahan-lahan menenggelamkannya ke dalam kolam. Lepaskan segelnya. Ketika roh para dewa tenggelam ke dalam kolam, Ye Chen Feng segera melepaskan sebagian segel pada roh para dewa. Merasakan aura roh para dewa, arwana pun menjadi heboh. Mereka mengerumuni roh para dewa dan berjuang untuk menelannya. Namun ketika salah satu arwana bersentuhan dengan roh para dewa, ia langsung pingsan. Roh para dewa bekerja. Merasakan perubahan di kolam, Ye Chen Feng tersenyum tipis. Dia segera menyegel roh para dewa dan membangunkan katak raksasa itu dari tidurnya. Saya siap, mari kita mulai kompetisinya. Oh iya, bolehkah saya menggunakan jaring untuk menangkap arwana? Ye Chen Feng bertanya. Gunakan jaring. Katak raksasa itu membuka lebar satu-satunya matanya dan berkata, apakah kamu gila? Kamu ingin menggunakan jaring untuk menangkap arwana? Katakan saja padaku apakah menggunakan jaring untuk menangkap arwana itu penting. Kata Ye Chen Feng dengan sengaja. Baiklah, baiklah. Karena kamu tidak ingin menghargai kesempatan ini, maka lakukanlah sesukamu. Katak raksasa berkata, menggunakan jaring untuk menangkap arwana akan dihitung, tetapi kamu harus ingat bahwa jika kalah, kamu akan menjadi hantu di mulutku. Baiklah, mari kita mulai. Dengan itu, Ye Chen Feng meremas jaring artefak leluhur tingkat tertinggi dan memegangnya di tangannya. Baiklah, ayo mulai. Saat berbicara, lidah katak raksasa itu semakin panjang, mencapai ke dalam kolam yang telah membentuk ruangnya sendiri. Ia menggunakan lidahnya sebagai umpan untuk memancing arwana masuk. Tak lama kemudian, seekor arwana menggigit lidah katak raksasa itu. Majulah. Kekuatan aneh mengalir keluar dari lidah katak raksasa dan masuk ke tubuh arwana. Ia langsung membuat arwana mati rasa dan dengan mudah menariknya ke pantai. Nak, kenapa kamu belum mulai? Apakah kamu sudah menyerah? Ye Chen Feng, yang telah melihatnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh, hanya menggunakan satu jam untuk menangkap seekor arwana. Katak itu membuka mulutnya dan berbicara seolah-olah Ye Chen Feng akan menjadi hantu di mulutnya. Tidak, aku hanya ingin melihat kecepatan memancingmu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat lambat. 2.195 Anak nakal yang keras kepala, aku akan pastikan kamu menangis saat kamu kalah dalam kompetisi. Katak raksasa itu mengertakan giginya dengan marah saat melihat ke arah Ye Chen Feng yang sedang menebarkan jaring untuk menangkap arwana. Ia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng dapat menangkap arwana yang memiliki garis keturunan naga, kekuatan besar, dan kecerdasan yang sangat tinggi. Saat ia menjulurkan lidahnya yang panjang ke dalam kolam untuk terus memancing, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi dan mulai menarik jaring. Detik berikutnya, satu mata katak besar itu hampir keluar dari kepalanya. Terkejut saat mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah menangkap enam ikan naga raksasa sekaligus. I ini tidak mungkin nyata. Lidah katak besar itu bergetar. Bagaimana dia melakukannya? Katak besar, tunggu apa lagi? Cepatlah, kamu tidak bisa mengalahkanku dengan kecepatan ini. Setelah berhasil menangkap enam ikan naga, Ye Chen Feng terus menangkap lebih banyak ikan naga. Segera, di bawah tatapan ngeri katak besar itu, dia menarik kembali jaring peralatan leluhur kelas atas. Kali ini, hasil panennya lebih besar dari yang pertama kali. Dia menangkap sebelas arwana sekaligus. Ya Tuhan, apa aku sedang bermimpi? Bagaimana ini bisa terjadi? Katak besar itu menjadi gila. Saat Ye Chen Feng hendak menggulung jaring untuk ketiga kalinya, katak besar itu sadar dan berteriak, Baiklah, baiklah, aku tidak akan bersaing denganmu lagi. Kamu memenangkan putaran pertama. Kompetisinya belum berakhir. Bagaimana kamu bisa menyerah begitu saja? Mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum. Hei, hei, kenapa kamu begitu keras kepala? Tidak bisakah kamu memberikan wajah pada Tuhan ini? Apakah kamu masih menginginkan pahala dari Tuhan ini? Ikan naga adalah makanan katak besar. Benar-benar takut Ye Chen Feng akan memancing semua ikan naga di kolam. Pada saat itu, tidak ada makanan untuk dimakan. Baiklah, biarkan aku melihat hadiah apa yang akan kamu berikan padaku. Ye Chen Feng menarik kembali jaring alat leluhur kelas atas ke alam semesta tanpa membiarkan katak merasakan keberadaan roh para dewa. Sebelum aku memberimu hadiah, kamu harus menjawab pertanyaanku. Katak raksasa itu mengukur Ye Chen Feng dan menyadari bahwa dia lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkannya. Apa itu? Ye Chen Feng menyimpan 17 arwana yang berharga ke dalam cermin semesta dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Bagaimana caramu menangkap arwana? Katak itu bertanya. Saat aku memasang jaring tadi, diam-diam aku mengirimkan suaraku ke kolam dan memberitahu arwana bahwa ada katak yang ingin memakanku. Tentu saja, mereka berlari ke jaring untuk membantuku. Ye Chen Feng penuh omong kosong. Apakah kamu mencoba membodohi orang idiot? Katak-katak itu dengan marah. Apakah menurutmu dewa ini akan mempercayai penjelasanmu? Percaya atau tidak, inilah kebenarannya. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Nak, jangan terlalu sombong. Aku pasti akan menelanmu dalam dua ronde berikutnya. Katak itu berkata dengan gigi terkatuk. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan delapan harta karun. Harta karun ini adalah... Ye Chen Feng bertanya sambil melihat harta karun yang disegel dengan segel yang kuat. Pil tertinggi perebutan surga, energi asal Tuhan, sumber ilahi, senjata ilahi tertinggi, pil kebangkitan, senjata ilahi penciptaan, darah Hong Meng, seni Tuhan. Katak itu memperkenalkan mereka satu per satu. Jika kamu mengalahkanku, kamu dapat memilih salah satu dari harta karun ini. Surga merebut pil tertinggi. Meskipun delapan harta karun yang dipanggil oleh Katak itu sangat berharga, pil agung perebutan surga lebih penting bagi Ye Chen Feng. Dengan pil tertinggi perebutan surga, dia mempunyai peluang besar untuk melangkah ke alam dewa kekosongan ekstrim. Pada saat itu, dia akan mampu memurnikan hati Tuhan. Aku ingin surga merebut pil tertinggi, kata Ye Chen Feng tanpa ragu-ragu. Baiklah, pil tertinggi perebutan surga ini milikmu. Meskipun pil tertinggi perebutan surga sangat berharga, hal itu biasa saja di mata Katak. Itu memberikan surga merebut pil tertinggi kepada Ye Chen Feng tanpa ragu-ragu. Baiklah, besiaplah. Mari kita mulai putaran kedua kompetisi kecepatan. Katak besar itu berkata dengan penuh semangat. Ia ingin mengalahkan Ye Chen Feng di putaran kedua kompetisi. Aku perlu menyempurnakan pil tertinggi perebutan surga ini sebelum aku bersaing denganmu. Meskipun Katak itu tidak memancarkan aura yang menakutkan, Ye Chen Feng tahu bahwa itu pasti lebih menakutkan daripada penguasa manusia. Dia memutuskan untuk melangkah ke alam dewa kekosongan ekstrim terlebih dahulu sebelum bersaing dengannya dalam hal kecepatan. Baiklah, aku akan menunggumu sebentar. Katak itu membuka mulutnya dan menelan kedua arwana itu ke dalam perutnya. Ia tergeletak di atas daun teratai dan tertidur lelap. Aura yang menakutkan. Saat Katak menelan arwana, Ye Chen Feng merasakan betapa menakutkannya itu. Dia tahu tidak mudah untuk mengalahkannya. Surga merebut pil tertinggi, aku mengandalkanmu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menelan pil agung perebutan surga. Dia ingin menggunakan pil tertinggi perebutan surga untuk menerobos ke alam dewa kekosongan ekstrim. Ye Chen Feng telah menyempurnakan sumber surgawi dan darah Hong Meng. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam dewa kekosongan ekstrim. Sekarang, setelah dia meminum pil tertinggi perebutan surga, kemacetannya segera mengendur. Dengan bantuan pil tertinggi perebutan surga, Ye Chen Feng mencoba menerobos ke alam dewa kekosongan ekstrim lagi dan lagi. Auranya juga terus meningkat. Gemuruh. Setelah sekitar tiga hari, kalamiti klaud yang menakutkan muncul di atas kepala Ye Chen Feng. 99 hukuman surgawi ekstrim menerangi ruang gelap dan mengunci Ye Chen Feng, yang hendak melangkah ke alam dewa kekosongan ekstrim. 99 hukuman surgawi yang ekstrim. Katak itu membuka matanya dan memandangi awan bencana yang semakin tebal. Ia menutup matanya lagi dan kembali tidur. 99 awan bencana ekstrim yang menakutkan telah dipelihara selama lima hari lima malam. Ketika mereka mulai turun, mereka membentuk 99 hukuman surgawi ekstrim dan membombardir tubuh Ye Chen Feng, mencoba menghancurkannya. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng terlalu kuat dan dia bisa menahan baptisan 99 hukuman surgawi ekstrim. Dia menggunakan 99 hukuman surgawi ekstrim untuk memurnikan tubuhnya dan menerobos ke alam dewa kekosongan ekstrim. Berisik, terlalu berisik. Ketika Ye Chen Feng melewati awan bencana, katak itu terbangun oleh suara mengerikan dari 99 hukuman surgawi ekstrim dan ia menjadi marah. Pada akhirnya, ia menjadi marah tanpa henti, dan ukurannya terus bertambah hingga seukuran gunung. Ia membuka mulutnya yang tampaknya mampu menelan langit dan bumi, dan menelan awan kesusahan yang berputar dengan kecepatan ekstrim dan menanggung hukuman ilahi yang ekstrim. Gol, melahap hukuman surgawi. Melihat ini, Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Dia tidak menyangka katak itu begitu kuat sehingga bisa menelan 99 hukuman surgawi ekstrim dalam satu tegukan. Setelah kehilangan baptisan 99 hukuman surgawi ekstrim, kesempatannya untuk menerobos dihentikan secara paksa. Hei, apa kamu takut kalah sehingga kamu sengaja melanggar hukuman surgawiku agar aku tidak bisa menerobos ke alam dewa kekosongan ekstrim? Ye Chen Feng berteriak ketika dia melihat katak seukuran gunung yang melepaskan aura menakutkan. Saya takut kalah. Katak itu berkata dengan marah. Aku hanya tidak ingin diganggu oleh hukuman surgawimu yang lemah. Saat berbicara, katak itu membuka mulutnya dan meludahkan aliran hukuman surgawi ke tubuh Ye Chen Feng. Ledakan. Seluruh tubuh Ye Chen Feng hancur oleh serangan hukuman dewa katak raksasa. Kemudian, lima ikan naga yang dia simpan dicermin semesta terbang tanpa sadar. Mereka berubah menjadi bola energi murni dan bergabung dengan tubuh dewanya yang hancur. Setelah bergabung dengan energi darah yang sangat besar dari lima ikan naga, tubuh Ye Chen Feng yang hancur pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemacetan basis budidayanya dipecahkan oleh hukuman surgawi yang diludahkan katak. Dengan pecahnya kemacetan, Ye Chen Feng secara alami menerobos ke alam dewa kekosongan ekstrim. Kekuatan tempurnya meningkat beberapa ratus kali lipat dan kekuatan fisiknya mencapai 500 triliun jin. Baiklah, nak, saya akan memberi Anda waktu satu bulan untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda. Setelah sebulan, apakah Anda dapat mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda atau tidak, Anda harus bersaing dengan saya dalam hal kecepatan. Melihat aura Ye Chen Feng meroket dan menerobos, katak raksasa itu membuka mulutnya dan berkata. Baiklah, Ye Chen Feng menganggup dan setuju. Kemudian, dia mengonsumsi dua pil dewa tiruan dan dengan cepat menstabilkan budidayanya di alam dewa tiruan puncak. 2.196 Sebulan berlalu dalam sekejap. Setelah satu bulan konsolidasi, Ye Chen Feng telah sepenuhnya mengkonsolidasikan status dewa virtual tertinggi miliknya. Tubuh dewanya juga telah berevolusi ke tingkat dua, dan kekuatan fisiknya meningkat hingga 600 triliun kilogram. Katak besar, mari kita mulai kompetisi putaran kedua. Ye Chen Feng menghela nafas dan bangun dari kultivasinya. Dia memandangi katak besar yang sedang tidur di atas daun teratai. Anak yang tidak sopan, kalau bukan karena hati Tuhan, aku pasti sudah menelanmu bulat-bulat karena memanggilku katak. Katak besar itu berkata dengan marah. Baiklah, mari kita mulai kompetisinya. Ye Chen Feng memandangi katak yang marah itu dan tidak memprovokasinya lagi. Nak, apakah kamu melihat akhir dari jalan ini? Siapapun yang mencapai akhir lebih dulu akan menang. Katak besar itu membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya putih. Itu membuka jalur cahaya sepanjang 100 ribu meter di ruang gelap. Baiklah, mari kita mulai. Ye Chen Feng memanggil Divine Orb of Time dan meletakkannya di telapak tangannya sambil mengangguk. Mulai. Katak raksasa itu membuka mulutnya dan melesat seperti anak panah dari busur. Waktu berhenti. Saat katak besar itu terbang ke udara, Ye Chen Feng segera mengaktifkan kekuatan Divine Orb of Time dan menggabungkannya dengan aturan waktu yang telah dia kuasai, dengan paksa menghentikan waktu. Setelah menerobos ke dewa virtual tertinggi, Ye Chen Feng dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan bola waktu ilahi. Ketika orb waktu ilahi bergabung dengan aturan waktu yang telah dia kuasai, itu membentuk penghentian waktu ganda yang membekukan katak besar di udara. Kemudian, Ye Chen Feng menambahkan aturan waktu ketubuhnya dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Dia terbang ke ujung jalur cahaya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bocah sialan. Katak besar itu meraung dan mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Itu langsung menghancurkan timestop dan mengejar Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, di bawah campur tangan timestop Ye Chen Feng, kecepatan katak besar itu sangat terpengaruh. Pada akhirnya, ia menyaksikan Ye Chen Feng terbang ke ujung jalur cahaya dan kalah di ronde kedua. Katak besar, aku menang lagi. Melihat ekspresi marah di mata katak besar itu, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Sekarang, bukankah kamu harus memenuhi janjimu dan memberiku hadiah lagi? Kamu, kamu. Katak itu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa ia telah kalah dari Ye Chen Feng berturut-turut. Ada apa? Jangan bilang kamu ingin menarik kembali katak-katamu. Senyum di wajah Ye Chen Feng semakin lebar saat dia melihat katak yang marah itu. Katak itu menahan amarahnya dan meludahkan tujuh harta karun untuk dipetik Ye Chen Feng. Karena kamu setuju untuk bertaruh, kamu harus menerima kekalahanmu. Pilih salah satu dari tujuh harta karun ini. 50 kg asal surgawi, sumber energi ilahi, pelet kebangkitan, seni ilahi. Di antara tujuh harta karun, yang paling menarik perhatian Ye Chen Feng adalah empat harta karun. Di antaranya, nilai sumber Tuhan terbukti dengan sendirinya. 100 kg sumber dewa sudah cukup bagi 10 orang untuk memiliki kesempatan melangkah ke puncak alam Nihili Tigat. Itu adalah puncak alam Nihili Tigat. Sumber energi ilahi dan seni ilahi sama-sama berharga. Mereka akan sangat membantu Ye Chen Feng. Dela katak, bisakah pelet kebangkitan menghidupkan kembali orang mati? Ye Chen Feng memandang pelet kebangkitan dan bertanya. Selama masih ada seutas jiwa yang tersisa, pelet kebangkitan dapat menghidupkannya kembali. Namun, jika jiwa hancur, pelet kebangkitan tidak akan berguna. Katak itu sangat puas dengan cara Ye Chen Feng menyapanya dan memperkenalkannya secara detail. Seutas jiwa bisa dihidupkan kembali. Setelah mengetahui nilai pelet kebangkitan, Ye Chen Feng tergoda. Namun, dia ingat bahwa dia akan bersaing dengan katak dalam hal kekuatan. Jika dia kalah, dia akan dimakan oleh katak. Pada akhirnya, Ye Chen Feng memilih sumber energi ilahi dan bersiap menggunakannya untuk menerobos ke puncak alam tubuh ilahi. Berat, apakah kamu sudah menentukan pilihanmu? Katak itu memandang Ye Chen Feng yang ragu-ragu dan bertanya dengan keras. Saya telah menentukan pilihan. Saya akan menggunakan sumber energi ilahi ini. Ye Chen Feng mengulurkan tangan dan mengambil energi sumber ilahi yang tersegel dalam sepotong batu giyok. Nak, apakah kamu akan segera bersaing denganku dalam hal kekuatan, atau kamu akan berkultivasi untuk jangka waktu tertentu? Katak itu menelan enam harta yang tersisa dan menatap Ye Chen Feng. Tentu saja saya akan berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, kata Ye Chen Feng. Nak, kesabaranku terbatas. Aku hanya bisa memberimu waktu satu tahun. Setelah satu tahun, kamu harus bersaing denganku dalam hal kekuatan. Katak itu berkata dengan tidak sabar. Baiklah, satu tahun sudah cukup. Ye Chen Feng memiliki mutiara waktu ilahi, yang dapat mempercepat aliran waktu. Oleh karena itu, satu tahun sudah cukup baginya untuk disiasiakan. Aku akan tidur. Aku pasti akan menghajarmu dalam satu tahun. Katak itu menguap dengan keras, kembali ke daun teratai, dan melanjutkan tidurnya. Waktu, mengalir seratus kali lebih cepat. Ye Chen Feng mengaktifkan kekuatan mutiara waktu ilahi dan mempercepat aliran waktu di sekitarnya sebanyak seratus kali lipat. Dia mulai menyerap sumber energi ilahi dan menerobos ke cakrawala ketiga alam tubuh ilahi. Pada saat yang sama, pertempuran sengit terjadi di Istana Pelangi. Untuk memperebutkan kesempatan menjadi dewa di Istana Pelangi, Ye Wu Ji, Ren Huang, Shen Huang, dan Tian Suan bertarung sengit. Mereka semua ingin membunuh satu sama lain dan mengambil alih Istana Pelangi. Namun, mereka berempat adalah dewa virtual yang sangat kuat, sangat sulit bagi mereka untuk saling membunuh. Saat pertarungan antara keempatnya mencapai klimaksnya, orang lain menaiki tangga surga dan tiba di Istana Ilahi Pelangi. Orang ini adalah Tai Yi, yang memiliki dendam mendalam terhadap Kaisar Manusia. Dia telah memperoleh kesempatan langka di reruntuhan dewa dan menerobos ke alam dewa virtual. Tai Yi juga telah menembus jebakan Ye Wu Ji dan mendapatkan kembali kebebasannya sepenuhnya. Kaisar Manusia, berikan aku hidupmu. Memikirkan anggota klan dan anggota keluarganya yang telah mati di tangan Kaisar Manusia, Tai Yi mengaktifkan kekuatan hati primitif dan melancarkan serangan sengit terhadap Kaisar Manusia. Tian Suan, aku tahu kamu membenciku. Kamu membenciku karena menghancurkan semua milikmu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk perselisihan internal. Mengapa kita tidak bergabung dan membunuh Ye Wu Ji dulu? Lalu kita bisa bersaing secara adil untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa. Ye Wu Ji, yang memiliki enam jalan, merupakan ancaman yang terlalu besar. Bahkan Shen Huang tidak bisa membunuhnya. Untuk menjadi dewa, dia langsung menggoda Tian Suan. Ini urusan kalian berdua. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tian Suan tidak tergerak. Dia tiba-tiba meninggalkan pertempuran dan bergegas ke kedalaman Istana Pelangi dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Wu Ji, saat aku menjadi dewa sejati, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Shen Huang tidak akan mengizinkan siapapun menyentuh kesempatan untuk menjadi dewa. Melihat Tian Suan tiba-tiba terbang, dia dengan tegas menyerah-menyerang Ye Wu Ji dan mengikutinya dari dekat. Kaisar Manusia dan Tian Yi, yang bertarung dengan sengit, juga menyerah saat mereka melihat Ye Wu Ji dan dua lainnya terbang ke kedalaman Istana Pelangi. Sementara lima dewa virtual bertarung dengan segala cara yang mereka miliki untuk memperjuangkan kesempatan menjadi dewa di Istana Pelangi, Ye Chen Feng, yang telah berkultivasi selama seratus tahun dalam aliran waktu seratus kali lebih cepat, telah menyempurnakan sejumlah besar dewa virtual. Asal. Dia telah berkultivasi ke langit keempat dari alam tubuh ilahi, dan kekuatan fisiknya telah mencapai 400 triliun pound. Ya Tuhan, kita bisa mulai sekarang. Meskipun dia belum mencapai alam tubuh ilahi yang sempurna, Ye Chen Feng percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, wilayah primitif, yang telah digabungkan dengan kekuatan 500 triliun pound, sudah cukup untuk menghancurkan alam. Tidak akan menjadi masalah untuk melawan Dewa Katak. 2197. Dewa Katak, apa aturan kompetisi kekuatan ini? Ye Chen Feng menatap katak yang percaya diri dengan mata merah dan bertanya. Sederhana sekali, selama kekuatanmu melebihi kekuatanku, kamu menang. Jika kekuatanmu lebih rendah dari kekuatanku, maka jangan salahkan aku karena kejam saat kamu mati. Katak itu menyeringai. Sebelum kompetisi ini, bisakah kamu memberitahuku bidang apa yang telah kamu capai? Ye Chen Feng memandang katak ganas itu dan bertanya dengan suara rendah. Dewa sejati setengah langkah. Katak itu berkata tanpa menyembunyikan apapun. Dewa sejati setengah langkah. Ye Chen Feng menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka katak itu sekuat itu. Apa? Terkejut. Katak itu mengerutkan bibirnya dan berkata, Tuhan ini adalah hamba Tuhan. Bagaimana semut sepertimu bisa dibandingkan denganku? Maka kekuatanmu telah mencapai, Ye Chen Feng tiba-tiba merasa gelisah. Kekuatan lima triliun jin. Katak itu berkata, Baiklah, cukup omong kosong. Serahkan hidupmu. Setelah mengatakan itu, kaki katak yang kuat tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan pola ungu misterius di punggungnya bersinar di langit berbintang. Itu seperti bintang ungu iblis, dan menabrak Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Pengapian garis darah Hong Meng. Penggabungan aspek kekacauan. Penggabungan dua domain hebat. Ye Chen Feng langsung meningkatkan kekuatan tempurnya hingga batasnya, dan kekuatan fisiknya mencapai 400 miliar jin kekuatan saat dia menghadapi tabrakan sengit katak itu secara langsung. Ledakan. Ketika tinju Ye Chen Feng mengenai tubuh katak, dia segera merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke lengannya, menyebabkan dia merasakan sakit di lengannya. Seluruh tubuhnya terus-menerus didorong ke belakang, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Katak itu menjulurkan lidahnya yang panjang dan mengjilat wajahnya sambil berkata dengan angkuh, Lumayan, kamu benar-benar selamat dari tabrakan Tuhan ini. Kamu juga bukan sampah. Kalau aku ini sampah, kenapa kamu kalah dariku dua kali berturut-turut? Ye Chen Feng tersenyum dan membalas. Bocah sombong, dewa ini akan menghajarmu. Katak itu berteriak dengan marah. Kakinya yang tebal mengerahkan kekuatan lagi, meledak dengan kekuatan lima triliun jin saat menyerang Ye Chen Feng. Ia ingin menghancurkan tubuh Ye Chen Feng dan membunuhnya. Tinju Sunyi. Ye Chen Feng segera mengaktifkan grid desolate domainnya dan melancarkan pukulan yang sangat kejam untuk menghadapi serangan katak raksasa itu secara langsung. Pupu. Setelah serangan itu, Ye Chen Feng memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Kuat. Apakah ini kekuatan dewa sejati setengah langkah? Ye Chen Feng, yang telah menerobos ke alam dewa virtual dan bergabung dengan caotik Dharma, benar-benar dihancurkan oleh kekuatan katak raksasa. Hal ini membuatnya menyadari betapa menakutkannya dewa sejati setengah langkah. Untuk membunuh Ye Chen Feng, katak raksasa itu tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Itu meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi dan terus menyerang Ye Chen Feng dengan ganas. Setelah diserang oleh katak raksasa terus-menerus, Ye Chen Feng merasa seolah-olah dia dihantam oleh gunung yang mengjulang tinggi lagi dan lagi. Kedua lengannya hampir remuk, dan tubuhnya retak. Darah dalam jumlah besar muncrat dari mulutnya. Dia sedikit tidak bisa bertahan. Bocah, kamu terlalu lemah. Patuhlah dan jadilah jiwa yang mati di bawah mulut dewa ini. Katak raksasa itu membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa manusia dengan garang. Pedang Ilahi Matahari Bulan Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil Pedang Dewa Bulan Matahari, yang beratnya 2,5 juta kilogram. Dia menggunakan Pedang Dewa Bulan Matahari dan menebas ke depan. Dia ingin menggunakan kekuatan serangan Pedang Dewa Bulan Matahari untuk memukul mundur katak raksasa itu. Melihat Pedang Ilahi Matahari Bulan dengan Matahari dan Bulan berputar mengelilinginya, katak raksasa itu tidak menghindar. Bagaikan sebuah batu suci, ia naik dan bertabrakan dengan Pedang Ilahi Matahari Bulan. Tiba-tiba, garis-garis api yang menyelaukan menyala di punggung katak raksasa yang ditutupi dengan pola dewa. Ye Chen Feng memegang Pedang Ilahi Matahari Bulan. Meskipun Pedang Ilahi Bulan Matahari yang diatebas melemahkan serangan katak raksasa itu, pedang itu tidak dapat melukainya. Namun, Ye Chen Feng merasakan kekuatan mengerikan melewati Pedang Ilahi Bulan Matahari ke dalam pelukannya. Ia mengguncang lengannya begitu keras hingga dia hampir kehilangan cengkramannya pada Pedang Ilahi Matahari Bulan. Suara mendesing. Ketika Ye Chen Feng dengan paksa menstabilkan tubuhnya yang tidak terkendali, seluruh tubuh katak raksasa berubah menjadi aliran cahaya dan sekali lagi bertabrakan dengan Pedang Ilahi Bulan Matahari di depan Ye Chen Feng. Itu hampir mematahkan lengan Ye Chen Feng dan Pedang Ilahi Bulan Matahari dengan kejam menghantam dadanya, membuatnya terbang. Kuat, terlalu kuat. Ye Chen Feng berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan katak raksasa ketika dia mencapai tingkat dewa virtual tertinggi dan bergabung dengan kekuatan chaos dharma yang juga berada di tingkat dewa virtual tertinggi. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melawan dewa sejati setengah langkah sama sekali. Cedera fisik Ye Chen Feng memburuk setelah diserang oleh katak raksasa terus-menerus. Dia tidak bisa lagi menahan luka serius di tubuhnya. Bocah, dengan patuh jadilah jiwa orang mati di mulut dewa ini. Melihat Ye Chen Feng berada di ujung talinya, katak raksasa itu segera membuka mulutnya yang berdarah dan ingin menelannya untuk menghapus penghinaan. Kamu ingin memakanku? Kamu masih terlalu lemah. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng mengeluarkan roh dewa paling berharga yang dia miliki dan meleburnya ke dalam dadanya yang patah. Dia meminjam kekuatan roh dewa untuk menahan serangan fatal katak raksasa itu. Ledakan Ketika katak raksasa itu bertabrakan dengan roh para dewa, kekuatan yang tak terbayangkan dilepaskan dari roh para dewa. Ia membombardir tubuh katak raksasa dan mengirimnya terbang sejauh puluhan ribu meter. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulutnya yang pecah-pecah. Roh Sejati Tuhan, bagaimana kamu bisa memiliki roh Sejati Tuhan? Melihat roh para dewa di dadanya Chen Feng, katak raksasa itu segera menyadari bahwa itu adalah roh Sejati Tuhan yang dibentuk oleh energi Tuhan. Jejak ketakutan muncul di mata tunggalnya. Sudah terlambat untuk merasa takut sekarang. Melihat ketakutan di mata katak raksasa, Ye Chen Feng dengan paksa menggabungkan roh para dewa ke tangan kanannya dan menyerang katak raksasa itu. Ledakan Serangan Ye Chen Feng dengan roh para dewa terlalu menakutkan. Di bawah pukulan itu, ruangnya hancur dan katak raksasa itu terlempar sejauh puluhan ribu meter. Darah mengucur dari mulutnya. Katak raksasa itu dikirim terbang, dan lengan kanan Ye Chen Feng juga dihancurkan oleh kekuatan ledakan roh para dewa. Kekuatan Dewa Abadi Sambil berpikir, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan ilahi yang abadi untuk memperbaiki tubuh fisiknya dan menyegel kembali roh para dewa. Ya Tuhan, apakah kamu masih ingin melanjutkan kompetisi? Melihat katak raksasa tergeletak di tanah dengan darah mengalir keluar dari mulutnya, Ye Chen Feng berjalan selangkah demi selangkah dan bertanya dengan dominan. Tidak-tidak. Meskipun katak raksasa menemukan bahwa Ye Chen Feng tidak mengendalikan roh para dewa, kekuatan roh para dewa terlalu menakutkan. Jika Ye Chen Feng dengan ceroboh mengendalikan roh dewa untuk menyerangnya lagi, katak raksasa itu merasa akan meledak. Tidak ada pilihan selain menyerah. Apakah itu berarti aku lulus? Melihat katak raksasa yang telah sepenuhnya menyerah, Ye Chen Feng diam-diam menghela nafas lega. Ya. Meski tidak mau, katak raksasa itu harus berkompromi di hadapan roh para dewa. Baiklah, berikan aku pil kebangkitan dan kirim aku ke makam para dewa. Ye Chen Feng meminta pil kebangkitan yang sangat berharga tanpa ragu-ragu. Dengan pil kebangkitan ini, Ye Chen Feng akan memiliki kehidupan ekstra, dan peluangnya untuk menjadi dewa akan sangat meningkat. Baiklah. Katak raksasa itu dengan enggan memuntahkan pil kebangkitan dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Sesaat kemudian, tubuh katak raksasa itu terus membesar hingga seukuran gunung kecil. Anak yang beruntung, lompatlah ke punggungku, dan aku akan membawamu ke makam para dewa. Baiklah. 2198. Makam ilahi, itulah makam ilahi. Melalui energi ilahi primal chaos yang melayang, Ye Chen Feng menemukan sebuah makam kecil dengan batu nisan yang diukir dari batu ilahi primal chaos. Batu nisan itu memancarkan hukum Dao Surgawi. Ada sejumlah besar rune kuno di batu nisan, dan Ye Chen Feng menemukan bahwa rune kuno ini perlahan berevolusi menjadi sebuah kata. Tuhan. Dewa kata, Apakah Tuhan sudah mati? Menekan keterkejutan di hatinya, Ye Chen Feng menatap katak besar itu dan bertanya. Tuhan sudah lama mati? Jika tidak, bagaimana mungkin giliranmu yang berperang demi Tuhan? Kata katak besar. Lalu bagaimana kamu bisa hidup begitu lama? Ye Chen Feng bertanya dengan bingung. Karena perawakanku istimewa, dan aku tertidur lelap, maka aku hidup lebih lama dari Tuhan, jelas katak besar. Jadi kesempatan untuk menjadi dewa di reruntuhan Tuhan ada di makam ilahi ini. Ye Chen Feng berkata dengan penuh semangat. Ia tidak menyangka bahwa dirinya yang memperoleh hati Tuhan, secara tidak sengaja akan menemukan kesempatan untuk menjadi dewa. Tidak, ada dua peluang untuk menjadi dewa di reruntuhan dewa, dan ini hanya salah satunya. Ada kesempatan lain untuk menjadi dewa di tempat lain. Katak besar itu menggelengkan kepalanya. Dua kesempatan menjadi dewa, mungkinkah alam semesta ini bisa melahirkan dua dewa? Ye Chen Feng berkata dengan terkejut. Menurut legenda di alam dewa kekosongan, hanya satu orang yang bisa menjadi dewa di alam semesta. Apa? Kamu ingin mendominasi alam semesta? Katak besar itu memutar matanya ke arah Ye Chen Feng dan berkata, Tetapi kamu juga bisa mendominasi alam semesta, tetapi kamu harus membunuh Tuhan yang lain. Mungkin juga anda akan dibunuh oleh Tuhan itu. Tetapi kamu memiliki roh Tuhan yang sejati, dan begitu kamu menjadi Tuhan, itu tidak terbayangkan. Hei, bocah yang beruntung, bagaimana kamu bisa mendapatkan roh sejati Tuhan? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh dewa sejati yang normal. Karena Ye Chen Feng memiliki roh sejati Tuhan, sikap katak besar terhadap Ye Chen Feng tidak lagi dingin, dan nada suaranya berubah. Karena begitu Ye Chen Feng menjadi dewa, dia akan menjadi tuannya, dan sekarang dia tidak berani menyinggung perasaannya. Itu diberikan kepadaku oleh dewa Transcendent. Ye Chen Feng memutar matanya dan berkata dengan sengaja, Dewa Chau. Meskipun katak itu adalah dewa sejati setengah langkah, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara katak itu dan Transcendent. Dapat dikatakan bahwa Transcendent dapat membunuhnya dengan satu pikiran. Kamu tahu S. Chau. Katak besar itu tidak bisa tetap tenang. Aku mengenal cicit dewa Chau, jadi aku lulus ujian dewa Chau dan memperoleh roh dewa. Ye Chen Feng mengangguk. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Jika kamu melakukannya, aku akan mempersulitmu. Karena keberadaan roh para dewa, katak raksasa itu sangat percaya pada kata-kata Ye Chen Feng dan bahkan lebih takut. Hanya dewa Chau yang bisa mengambil barang berharga itu. Dan jika dia benar-benar menelan Ye Chen Feng, rasanya dia tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika dia berlari sampai ke ujung bumi. Baiklah, dewa katak, sekarang bukan waktunya memikirkan masalah ini. Sekarang, beritahu aku cara mendapatkan kesempatan menjadi dewa. Merasa bahwa kata-katanya mengintimidasi katak besar itu, Ye Chen Feng memukul ketika setrika masih panas. Lulus ujian dewa Chau dan kamu akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa. Katak besar berkata, sekarang, pergilah ke tablet batu kekacauan dan teteskan setetes darah ke dalam tablet tersebut untuk menerima ujian tablet batu kekacauan. Setelah lulus ujian tablet batu kekacauan, kamu akan dapat melihat jiwa ilahi. Oke. Ye Chen Feng melirik tablet batu kekacauan yang diukir dengan tanda kuno misterius dan perlahan berjalan mendekat. Dia memeras setetes darah dan menyatukannya dengan chaos stone tablet. Tiba-tiba, tanda misterius di permukaan tablet batu kekacauan tampak menjadi hidup dan terkondensasi menjadi karakter ilahi besar yang langsung masuk ke tubuh Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng merasakan kekuatan hidupnya mengalir seperti air. Tidak peduli seberapa besar dia mengembangkan dao wilnya hingga ekstrim, dia tidak bisa menghentikan kekuatan hidupnya untuk mengalir, apalagi mempertahankan umurnya. Ini, tes macam apa ini? Ini adalah pertama kalinya Ye Chen Feng menghadapi ujian seperti itu. Dia mencoba segalanya untuk menyelesaikannya, tetapi ternyata itu sia-sia. Perlahan, rambut hitam Ye Chen Feng memutih dan kulitnya mulai mengering. Energi darah yang kuat di tubuhnya terus menurun dan roh kehidupannya juga mulai layu. Otak pemakan Tuhan, idola kekacauan Dharma, hancurkan. Saat tubuhnya menjadi semakin lemah, Ye Chen Feng segera mengendalikan otak pemakan Dewa untuk menyimpulkan dan mengendalikan idola keos Dharma untuk melindungi roh kehidupannya dan menyerang karakter ilahi, tetapi itu tetap tidak berguna. Roh para Dewa, gabung. Melihat kekuatan hidup Ye Chen Feng mengering, dia mulai berkomunikasi dengan roh para Dewa, ingin menggunakannya untuk menyelesaikan krisis. Namun tidak peduli bagaimana dia berkomunikasi dengan roh para Dewa, roh para Dewa tidak merespon. Segera, rambut seputih salju Ye Chen Feng mulai rontok dan kulitnya mulai pecah-pecah seperti kulit pohon tua. Seluruh tubuhnya menjadi tidak bernyawa. Tidak, aku tidak akan mati. Aku akan menjadi Dewa. Hanya dengan menjadi Dewa aku bisa melindungi keluarga ku, melindungi rasku, dan melindungi seluruh alam semesta. Hatiku abadi, tubuhku tidak bisa dihancurkan. Hidupnya hampir habis dan satu kaki Ye Chen Feng berada di gerbang neraka. Namun pada saat itu, Ye Chen Feng menjadi tenang. Dia dengan tenang menghadapi semua ini dan dengan tenang menghadapi kehilangan nyawanya. Dan tekadnya untuk mengejar Dao Agung yang tertinggi, hati seni bela diri, keyakinannya, dan segala sesuatu tentang dirinya menjadi kokoh dan tidak dapat dihancurkan pada saat itu. Dia mencoba yang terbaik untuk berpegang pada keyakinan yang abadi dan tidak berubah, memperlakukan segala sesuatu di depannya sebagai ilusi. Dia menyaksikan tubuhnya yang layu dan lengannya yang tidak berdarah berubah menjadi debu. Kakinya perlahan kehilangan kilaunya dan tubuhnya dengan cepat hancur. Hatiku abadi, tubuhku tidak bisa dihancurkan. Bahkan di akhir hidupnya, hati Dao Ye Chen Feng masih teguh dan tegas. Seolah-olah semua yang ada di hadapannya hanyalah awan masa lalu. Dia telah melihat segalanya, dan satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah hati Dao dan keyakinannya yang tidak berubah. Ye Chen Feng mencoba yang terbaik untuk mempertahankan keyakinannya. Tubuh fisiknya yang hancur juga berubah menjadi debu. Organ internalnya, tulangnya yang sekuat artefak fortune, dan aspek kekacauannya semuanya hancur. Hanya kepala tak bernyawa yang tersisa, begitu pula keyakinan pada jiwanya. Melihat Ye Chen Feng di kejauhan, yang hanya tersisa dengan kepala dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, mata tunggal kata keraksasa itu tidak menunjukkan kejutan apapun. Seolah-olah semua ini sesuai ekspektasinya. Bang! Tidak lama kemudian, kepala dan jiwa Ye Chen Feng juga hancur oleh kekuatan karakter, dewa. Ye Chen Feng benar-benar menghilang dari ruang ini, dan orang ini tidak ada lagi di dunia ini. Untuk sementara waktu, seluruh ruangan menjadi sunyi. Semuanya telah berlalu, tetapi di ruang sunyi ini, samar-samar seseorang bisa merasakan keyakinan yang pantang menyerah. Sangat cepat, tiga tahun telah berlalu. Dan dalam tiga tahun ini, perubahan besar telah terjadi di Istana Surgawi Tujuh Warna. Shen Huang, Ye Wuji, Ren Huang, Tian Xuan, dan Tai Yi semuanya telah memperoleh peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya di Istana Surgawi Tujuh Warna. Di antara mereka, yang paling beruntung adalah Ren Huang. Dia memperoleh mutiara misterius dan melangkah ke alam abadi sejati setengah langkah, melukai Shen Huang, Ye Wuji, Tian Xuan, dan Tai Yi dengan parah. Ya Tuhan, aku pasti akan menjadi dewa. Setelah mengalahkan Ye Wuji, Shen Huang, dan tiga lainnya, ambisi Ren Huang terungkap sepenuhnya pada saat ini. Dia seperti pedang dewa dari zaman kuno. Dengan satu tebasan, dia menerobos kuil terakhir dari Istana Ilahi Tujuh Warna dan memasukinya untuk memperjuangkan kesempatan menjadi dewa. 2199. Satu tahun lagi telah berlalu. Ketika hanya tersisa satu tahun sebelum jalur langit berbintang kuno ditutup, perubahan terjadi di luar makam Ilahi yang misterius. Energi kacau yang melayang di luar makam Ilahi tiba-tiba menyatu ke dalam batu nisan Ilahi, mengaktifkan tanda misterius di permukaan batu nisan. Seluruh batu nisan perlahan berubah menjadi transparan. Dan di kedalaman batu nisan Ilahi, sesosok samar bisa terlihat. Itu adalah sosok yang samar-samar terlihat, seperti jiwa kesepian yang berenang di langit berbintang. Sukses, dia benar-benar berhasil. Melihat sosok yang berangsur-angsur jelas, katak itu membuka mata tunggalnya, ekspresi kompleks di wajahnya. Dalam empat tahun, dia telah melihat hidup dan mati, memahami arti sebenarnya dari alam semesta, dan keluar dari kepompongnya untuk dilahirkan kembali. Anak laki-laki ini pasti akan menjadi dewa. Merasakan aura kehidupan di dalam batu nisan Ilahi menjadi semakin intens, sejumlah besar energi kacau dan hukum keteraturan terus-menerus membentuk kembali tubuh Ilahi Ye Chen Feng. Katak itu tahu bahwa Ye Chen Feng telah dengan sempurna lulus ujian batu nisan Ilahi dan memenuhi syarat untuk melihat jiwa Ilahi. Huh, jika dia menjadi dewa, dia akan menjadi tuanku, dan nasibku akan berada di bawah kendalinya. Mendengar hal ini, katak itu menghela nafas pelan. Tubuhnya terus berubah hingga akhirnya berubah menjadi seorang wanita berbaju panjang berwarna hijau. Kulitnya sangat halus sehingga tampak seperti bisa rusak oleh angin sepoi-sepoi pun. Untayan kemegahan abadi mengalir di sekelilingnya, memberikan perasaan yang sangat halus. Cahaya Ilahi berkumpul, dawa agung berevolusi, fenomena aneh muncul, dan musik surgawi mengalir. Perlahan, retakan muncul di batu nisan Ilahi. Detak jantung yang sangat kuat terdengar dari batu nisan, dan setiap detak jantung dapat menyebabkan dunia beresonansi. Hatiku abadi, tubuhku tidak bisa dihancurkan, aku akan terlahir kembali. Ye Chen Feng seperti burung phoenix yang bangkit dari abu, menggabungkan kekuatan batu nisan Ilahi dengan energi kacau untuk menyelesaikan kelahirannya kembali. Junior, kamu sangat luar biasa. Kamu telah lulus ujian batu nisan Ilahi dan memenuhi syarat untuk menemuiku. Masuklah. Saat tubuh Ye Chen Feng dibentuk kembali dan dia perlahan-lahan sadar kembali, suara yang dalam dan bermartabat terdengar di telinga Ye Chen Feng, membangunkannya dari tidurnya. Iya. Ye Chen Feng memuntahkan seteguk udara keruh dan perlahan berdiri. Setelah lulus ujian batu nisan Ilahi, Ye Chen Feng telah menyatu sempurna dengan idola hukum kekacauan, dan tubuhnya telah mencapai puncak tubuh dewa. Dengan bantuan batu nisan Ilahi dan kekuatan idola hukum kekacauan, dia telah melampaui puncak alam dewa kekosongan dan mencapai alam dewa sejati setengah langkah. Tiba-tiba, aroma menyegarkan melayang ke hidung Ye Chen Feng. Ye Ye Chen Feng menoleh, dan dia melihat seorang wanita dengan gaun hijau giyok, mengayunkan pinggang seksinya, saat dia perlahan berjalan. Meskipun Ye Chen Feng telah melihat banyak keindahan, ketika dia melihat gadis ini, matanya tidak bisa tidak bersinar. Entah itu penampilan atau temperamennya, Ye Chen Feng belum pernah melihat orang seperti dia dalam hidupnya. Nona, kamu? Ye Chen Feng bertanya dengan heran ketika dia melihat wanita misterius itu. Apa itu? Kamu begitu cepat melupakanku. Wanita itu berkata dengan lemah, membuat Ye Chen Feng merasa seperti dia telah ditinggalkan. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ye Chen Feng menatap wajah lembut wanita itu, tapi dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Kamu, kamu lupa saat kamu menindasku. Wanita itu mengedipkan matanya yang besar ke arah Ye Chen Feng dan berkata dengan genit. Anda benar-benar lupa tentang saya. Melihat Ye Chen Feng, yang terdiam, wanita itu melanjutkan, aku tidak mengkhawatirkanmu tanpa alasan. Kamu, apakah kamu Dewi Katak? Melihat mata pahit wanita itu, Ye Chen Feng menangkap aura familiar darinya. Matanya tiba-tiba melebar saat dia mengingat identitasnya. He he, kamu akhirnya mengingatku. Dewi Katak tersenyum genit dan berkata, apakah aku cantik sekarang? Apakah kamu menyukai penampilanku yang sekarang? Apa yang kamu lakukan? Bukankah menyenangkan menjadi Katak? Kenapa kamu berubah menjadi wanita? Ye Chen Feng sedikit terdiam dan berkata, kamu tahu, penampilan ini tidak cocok untukmu. Lebih baik kembali ke penampilan aslimu. Ini penampilanku yang sebenarnya, aku berubah menjadi Katak karena menurutku itu menyenangkan. Dewi Katak berkata dengan lemah. Lupakan saja, terserah kamu mau berubah kembali menjadi Katak atau tidak. Aku akan pergi ke makam Dewa Dosa untuk bertemu dengan jiwa-dewa. Ye Chen Feng terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Dewi Katak. Dia mengangkat kakinya dan hendak berjalan ke makam Dewa Dosa. Hei, hei, kamu tidak percaya padaku. Dewi Katak menyusul Ye Chen Feng dalam beberapa langkah, meraih tangannya, dan menekannya ke puncak batu gioknya yang mengjulang tinggi. Cobalah, ini nyata. Ye Chen Feng sama sekali tidak menikmati menekan puncak batu giok Dewi Katak. Sebaliknya, dia merasa seperti tersengat listrik dan secara naluriah menarik tangannya. Dewi Katak, berhentilah main-main. Cepat dan ubah kembali ke penampilan aslimu. Penampilan ini benar-benar tidak cocok untukmu. Ye Chen Feng terdiam. Dia benar-benar tidak bisa menghubungkan Katak dan Dewi Katak bersama-sama. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berjalan melewati pintu makam yang telah kehilangan batasannya. Dia berjalan ke makam Dewa Dosa, yang penuh dengan aturan dan dao yang kuat, dan berjalan sepanjang koridor panjang menuju kedalaman makam Dewa Dosa. Di tengah perjalanan, ia menemukan ada ukiran gambar kuno di kedua sisi koridor. Semua gambar ini adalah adegan pertempuran sengit, dan orang yang sama muncul dalam adegan ini. Orang ini tinggi dan tegap, mengenakan baju besi emas dan mahkota bulan sabit di kepalanya. Dia sangat perkasa. Dia membunuh naga jahat, menginjak-injak dunia bawah, memusnahkan Dewa dan Iblis, dan Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan, dan juga mantan majikanku. Hong, Dewi Katak dengan cepat menyusul dan memperkenalkannya dengan samar. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng menemukan bahwa pintu batu yang sangat besar muncul di depannya. Ada sejumlah besar rune kuno yang diukir di pintu batu, dan rune kuno ini sangat misterius. Bahkan dengan penglihatan Ye Chen Feng, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dewi Katak, bagaimana cara membuka pintu batu ini? Ye Chen Feng menatap pintu batu di depannya dan perlahan bertanya. Kamu telah lulus ujian batu nisan dewa dan memiliki kualifikasi untuk melihat Tuhan. Kamu seharusnya bisa membuka pintu batu secara langsung. Kata Dewi Katak. Oke, saya mengerti. Ye Chen Feng menganggup dan berjalan ke pintu batu. Dia menempelkan tubuhnya ke pintu batu yang diukir dengan tanda kuno dan mendorongnya dengan sekuat tenaga. Kamu adalah kamu. Ketika Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan 10 triliun jin dan mendorong pintu batu, rantai hukum muncul dari segala arah dan menyerang Ye Chen Feng dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ye Chen Feng tidak tergerak oleh serangan rantai hukum dan membiarkan mereka masuk ke tubuhnya saat dia mendorong pintu batu dengan seluruh kekuatannya. Kamu adalah kamu. Pintu batu didorong terbuka, dan rantai hukum yang masuk ke tubuh Ye Chen Feng menghilang. Sebuah kekuatan besar dilepaskan dari pintu batu. Hah. Mengambil nafas dalam-dalam, Ye Chen Feng menyembuhkan luka-lukanya dan berjalan melewati pintu batu. Dia melihat seorang pria tampan duduk bersila di tengah aula dewa yang diukir dari batu kekacauan yang sangat besar. Dia tidak tinggi dan kokoh, tapi dia memberi kesan bahwa dia seperti gunung. Matanya terpejam, dan tidak ada jejak kehidupan di dalamnya. Melihat wajah pria itu, yang persis sama dengan wajah pada gambar kuno di luar, Ye Chen Feng segera mengetahui identitasnya. Dia adalah mantan penguasa alam semesta, Dewa Sejati Hong. 2200. Junior Ye Chen Feng menyapa Dewa Sejati Hong. Ye Chen Feng berjalan perlahan ke depan Hong, berlutut di tanah, dan bersujud tiga kali dengan hormat. Ketiga koutou ini datang dari lubuk hatinya. Dia bersedia melakukannya. Roh Tuhan yang nyata, aku tidak menyangka kamu memiliki roh Tuhan yang nyata. Meski pria itu tidak membuka matanya, suara yang dalam dan agung terdengar dari tubuhnya. Itu bergema di telinga Ye Chen Feng untuk waktu yang lama. Jika aku punya segumpal darah Dewa Sejati saat itu, aku tidak akan mati. Baiklah, bocah yang beruntung, bangunlah. Demi roh Sejati Tuhan, aku tidak akan mengujimu. Kamu tidak akan mengujiku. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu aku bisa langsung mendapatkan kesempatan untuk menjadi Dewa. Ya, kamu bisa mewarisi segalanya dariku. Namun, kamu memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu, jadi ketika kamu mewarisi mantelku, kamu harus memutuskan empat pikiran terlebih dahulu. Kata roh Sejati Hong. Apakah empat pemikiran itu? Ye Chen Feng bertanya. Pikiran jahat, keserakahan, obsesi, keinginan. Hanya dengan memutuskan empat pemikiran ini Anda dapat mencapai diri Sejati dan memiliki kualifikasi untuk menjadi Dewa. Roh Sejati Hong berkata, namun, proses memutuskan empat pikiran itu sangat menyakitkan. Apakah Anda dapat bertahan atau tidak tergantung pada apakah hati tahu Anda cukup kuat? Jika Anda tidak bisa bertahan, Anda tetap akan mati. Dewa Sejati Hong, sebelum memutuskan keempat pemikiran itu, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Ye Chen Feng tidak takut untuk memutuskan empat pemikiran, tapi dia punya pertanyaan besar. Apakah kamu ingin bertanya mengapa ada dua kesempatan untuk menjadi Dewa di reruntuhan Dewa? Roh Sejati Hong sepertinya telah memahami pikiran Ye Chen Feng dan bertanya. Ya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, menurut akal sehat, dengan situasimu, hanya satu orang yang bisa menjadi Dewa. Mungkinkah ada dua Dewa Sejati yang terkubur di reruntuhan Tuhan? Kenapa? Apakah itu aneh? Roh Sejati Hong berkata, siapa bilang hanya satu Tuhan Sejati yang bisa dikuburkan di reruntuhan Tuhan? Sebenarnya ada dua Dewa Sejati yang terkubur di reruntuhan Tuhan. Ye Chen Feng menarik napas dingin. Reruntuhan Tuhan adalah kuburan para Dewa. Di zaman kuno, ada enam Dewa Sejati yang terkubur di reruntuhan Tuhan. Namun, ketika reruntuhan Tuhan muncul di alam semesta lain, empat Dewa Sejati lainnya telah menemukan pewarisnya. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun, hanya pewaris Yuan dan aku yang tersisa di reruntuhan Dewa. Namun, Yuan dan aku adalah musuh Bebu Yutan. Oleh karena itu, aku harap kamu dapat mewarisi warisanku dan mengalahkan penerus Yuan untuk membantuku melampiaskan amarahku. Kata semangat Sejati Hong. Baiklah, selama orang yang mewarisi mantel, Yuan, bukanlah ayahku, aku pasti akan membantumu menghancurkannya. Ye Chen Feng menganggup. Kamu memiliki roh Sejati Tuhan. Setelah kamu menjadi Dewa, kamu akan mampu melangkah lebih jauh dari siapapun. Kamu memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi eksistensi yang melampaui Tuhan. Baiklah, buatlah persiapanmu. Beritahu aku jika kamu sudah siap. Aku harap kamu dapat bertahan dan mewarisi jubahku. Setelah aku mewariskannya kepadamu, aku dapat memasuki siklus reinkarnasi tanpa rasa khawatir. Baiklah. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila di tanah, diam-diam mengatur pernapasannya. Setelah sekitar satu hari, Ye Chen Feng menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Ye Chen Feng membuka matanya dan menghembuskan udara keru sebelum berbicara dengan nada tegas, Baiklah, aku siap. Kita bisa mulai. Weng. Cahaya kemasan yang tak tertandingi terbelah dari roh Sejati Hong dan menebas Ye Chen Feng. Cahaya kemasan ini tampaknya tidak tebal tetapi bisa menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Ketika menebas tubuh Ye Chen Feng, itu langsung merobek tubuh dan jiwanya. Sangat menyakitkan hingga Ye Chen Feng hampir pingsan. Terukir di dalam hati, tidak bisa dihancurkan. Meskipun Ye Chen Feng merasakan sakit yang luar biasa, dia mengandalkan kemauannya yang tak tertandingi untuk bertahan. Dia berpegang teguh pada hatinya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak pingsan. Ini karena dia tahu bahwa sekali dia pingsan, semuanya akan berakhir. Desir. Cahaya kemasan lain keluar dari tubuh Hong dan menebas Ye Chen Feng, membelah tubuh dan jiwanya yang pulih dengan cepat sekali lagi. Sementara Ye Chen Feng sedang menjalani roh sejati Hong, penguasa manusia, yang merupakan orang pertama yang bergegas ke kuil, juga menjalani ujian roh sejati Yuan. Namun, penguasa manusia tidak seberuntung Ye Chen Feng. Dia menghabiskan segalanya dan menggunakan semua tekniknya tetapi masih tidak bisa menyelesaikan tes semangat Yuan yang sebenarnya. Uff! Dada penguasa manusia bergetar saat dia terjatuh dari ruang uji roh Yuan yang sebenarnya. Dia jatuh ke tanah, wajahnya kehabisan darah. Kesempatan untuk menjadi dewa ada dihadapannya tetapi dia gagal di saat-saat terakhir. Hal ini menyebabkan semua ambisi dan ambisi penguasa manusia lenyap begitu saja. Dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak, seperti orang tua yang sudah melewati masa jayanya. Dia tidak bernyawa. Setelah penguasa manusia gagal dalam ujian, Shen Huang, Ye Wu Ji, Tian Suan, dan Tai Li terbang ke ruang ujian pada saat yang bersamaan. Mereka semua ingin segera masuk dan menerima ujian roh Yuan yang sebenarnya untuk memperjuangkan kesempatan menjadi dewa. Kayu ilahi tata ruang, tutup ruangnya. Pada saat ini, kekuatan mengerikan Shen Huang terlihat sepenuhnya. Dia bertarung satu lawan tiga dan secara paksa memblokir kelompok Ye Wu Ji. Kemudian, dia memanggil kayu ilahi tata ruang dan mengendalikannya untuk berubah menjadi sebuah dunia, menutup ruang dan menghalangi mereka untuk masuk. Menghancurkan. Melihat kayu ilahi tata ruang yang menyegel ruang tersebut, Ye Wu Ji menggunakan serangan terkuat dari enam jalan kecil, Tai Li, dan Tian Suan, membombardir ruang yang diciptakan oleh kayu ilahi tata ruang. Ledakan. Menerima serangan terkuat ketiganya, dunia yang diciptakan oleh Spatial Divine Wood hancur seketika. Kekuatan mengerikan itu secara langsung menghancurkan kayu ilahi tata ruang, salah satu dari tiga kayu suci di alam semesta. Memanfaatkan momen ketika kayu ilahi tata ruang menghalangi, Shen Huang mengaktifkan potensi tubuh terkuatnya dan bergegas ke ruang uji roh Yuan yang sebenarnya. Desir, desir, desir. Melihat Shen Huang menghilang ke dalam ruang ujian, Ye Wu Ji dan dua lainnya mempercepat, ingin segera masuk juga. Namun, ujian Yuan hanya untuk satu orang. Shen Huang bergegas masuk, tapi ketiganya tidak bisa masuk sama sekali. Engah, engah, engah. Saat Ye Wu Ji dan dua lainnya bergegas ke ruang ujian roh sejati, mereka terluka oleh kekuatan Yuan. Seperti layang-layang yang talinya putus, mereka jatuh dari langit, meninggalkan banyak kabut darah di udara. Sialan, Shen Huang mengalahkan kita. Ye Wu Ji dan dua orang lainnya menyeka darah dari sudut mulut mereka. Melihat ruang tes yang tertutup rapat, hati mereka jatuh ke dasar. Saat ini, mereka hanya bisa berdoa agar Shen Huang gagal dalam ujiannya. Kalau tidak, yang menunggu mereka adalah kematian. Kaisar manusia, bisakah kita melupakan permusuhan di antara kita? Setelah gagal bersaing untuk mendapatkan kesempatan mengikuti tes tersebut, Tai Ye memandang ke arah Ren Huang yang jauh lebih tua dan berkata dengan niat membunuh. Ye Wu Ji meraih Tai Ye dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, Tai Ye, kita akan menentukan nasibnya setelah semuanya selesai. Mungkin kita masih perlu mengandalkannya. Oke, kalau begitu aku akan membiarkan dia hidup lebih lama. Memikirkan konsekuensi Shen Huang menjadi dewa, Tai Ye menekan niat membunuh di dalam hatinya dan menunggu dengan sabar. Segera, sebelas bulan berlalu. Kurang dari sebulan sebelum jalur kuno langit berbintang ditutup, aura yang menakutkan Ye Wu Ji dan tiga lainnya terdengar di ruang uji. Saat berikutnya, ruang ujian hancur. Dipenuhi dengan kekuatan dewa sejati, Shen Huang yang sepertinya mampu mendominasi dunia, muncul di depan Ye Wu Ji dan yang lainnya. Melihat kekuatan Shen Huang meningkat secara kualitatif, ekspresi Ye Wu Ji dan yang lainnya berubah. Terima kasih telah menonton!